Pihak Yoris mengungkapkan bahwa ada keterlibatan besar dari adik Yosef, yakni Mulyana, terkait barang-barang yang diambil dari TKP pembunuhan Subang. Bahkan fakta baru, ada pula sosok kanit yang juga ikut menyuruh Yoris untuk membawa barang-barang dari TKP Subang. Anehnya, keterlibatan kedua sosok tersebut tidak dimasukkan dalam BAP ke polisian. Fakta tersebut disampaikan oleh kuasa hukum Yoris Ahmad Taufan dalam kanal YouTube Misteri Mbak Suci pada selasa 16 November 2021. Dalam pengakuannya, Taufan merinci bagaimana kondisi saat Yoris berada di TKP Subang dan menyaksikan Yosef serta Mulyana berada di sana. Ahmad Taufan mengatakan Yoris pada 19 Agustus lalu, diminta untuk ikut ke TKP Subang mengambil mobil Yaris. Di TKP tersebut ada Yosef, kemudian sang adik Mulyana, lalu keponakan Yosef yang merupakan anggota polisi di Polres Subang bernama Arif, kemudian ada pula kanit dari Polres Subang bernama Tariono. Yoris mengatakan saat itu Yosef memaksa masuk dari pintu belakang. Saat keluar dari pintu belakang, Yosef membawa pool golf. Diunggapkan Taufan pula, tak ada polisi yang melihat saat itu, lantaran Yosef masuk dan menyelonong begitu saja. Taufan menuturkan Yoris juga mengaku disuruh oleh Mulyana untuk membawa mobil Yaris dari TKP untuk menuju ke sebuah daerah. Mobil tersebut diminta untuk dibawa ke rumah keponakan dari Yosef. Permintaan itulah yang kemudian mengantarkan kecurigaan keluarga. Sementara itu diakui oleh istri Yoris yakni Yanti, ia juga pernah menceritakan terkait mobil yang diamankan ke sebuah daerah tersebut pada penyidik. Namun justru hal itu tidak dimasukkan ke dalam BAP. Padahal menurut Yanti, harusnya kesaksian tersebut bisa menjadi barang bukti apabila Mulyana mengelak hal itu. Ahmad Taufan menuturkan Yoris juga pernah diminta oleh Kanit dari Polres Subang untuk membawa mobil Yaris tersebut ke sebuah tempat yang sama dengan apa yang diminta oleh Mulyana. Yoris juga pernah menceritakan hal tersebut pada Kapolres Subang. Namun reaksi Kapolres Subang justru kaget dan syok mendengar pengakuan Yoris. Taufan mengatakan hal ini kemudian menjadi sangat janggal karena mobil Alpar tempat jasad korban ditemukan langsung dibawa ke Polsek Jalan Jagak, berbeda dengan barang-barang lain yang justru dititipkan ke Yoris terlebih dahulu. Pihak kuasa hukum Yoris berharap agar kepolisian kemudian bertindak profesional untuk memeriksa kejanggalan-kejanggalan atas tewasnya Tuti Suartini dan Amalia Mustika Ratu 18 Agustus lalu. Demikian informasi kali ini nantikan informasi terbaru lainnya hanya di Tribu News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton! Terima kasih sudah ada!